Jadi tidak ada beban sama Nasdem melibatkan ketua umumnya menjadi calon presiden. Yang lainnya kan ada Caimin lah, Prabowo lah. Karena fasih, karena berpengalaman sendiri. Yang ini juga mereka membayangkan 4 menjadi 2 ini bukan karena yang ini mencegah supaya terjadi 2. Dari dalam sendiri ini memang gak cocok untuk bisa menyampaikan satu. Itu tadi kan? Jadi opung, pertanyaan opung sudah dijawab oleh pembawa acara kita. Itu kan jawabannya. Pilihannya, mungkinkah opung terjadi seperti itu? Siapakah yang kira-kira mungkin, yang mungkinkah bisa melakukan itu? Iya kan? Ya satu pasti penguasa. Penguasa itu siapa? Bisa Pak Jokowi, bisa Panglima TNI. Nah, partai-partai yang bertanggung jawab adalah mengusung yang berkuasa ini. Nah, ini kemudian menjadi disebut sebagai penguasa juga. Apa yang dilakukan oleh Pak SPY, itu memang memberikan respon positif dari masyarakat. Kerja-kerja politik atau kerja-kerja presiden pada waktu itu mendapatkan... Bang, iya tapi abang gak merasa bahwa ada ancaman yang sama dirasakan PSB kepada teman-teman di Nasdem gitu, Bang. Bahwa ada skenario, ingin dikucilkan, ingin tidak diikut sertakan ya, dialiniasi dalam pembicaraan dan koalisi PSB. Ini perlu perasaan. Ini ada informasi. Tuh, itu lebih naik tiga otak ke atas. Ya karena gitu begini, kita tidak menerima informasi macam-macam, jadi santayakan. Tidak ada informasi yang sama, yang terima kasih nasdem. Berarti belum friend-friend amat dong ya. Jadi, jangan dibialkan juga. Mas Herman izin, berarti ini belum menjadi masalah dalam koalisi orang perbaruan ini. Kan belum terjadi. Kan belum koalisi. Gak, artinya kan gak sama. Maju dua oktav Anda ini. Anda ini kemajor nih. Major, begini pertanyaan. Perbaruan, apakah perubahan. Jangan lo becah pula koalisi. Yang belum terjadi. Lo kata Bang Zulfan Lindar, kami bertiga. Iya kan? Gak Bang, tapi mungkin gak? Nah boleh deh. Saya sempurnakan pertanyaannya. Mungkin gak Bang, Aslim masih sangat penting. Yang dapat cuma demokrat. Nah itu. Tetapi, nasdem dan PKS gak dapat. Padahal sudah... Sudah 80% katanya. Sudah berfoto bersama dikawinan anaknya. Mas Ugang, sebaru ato. Nah salahnya begini, kalaupun saya gak mau bicara PKS ya. Kita bicara Nasdem. Mungkin kita informasinya lebih lengkap. Tetapi menanggapi masalah-masalah itu santai-santai saja. Relax-relax aja. Oh bedanya gitu. Kalau Pak Surya udah turun gunung dari lama. Udah di pantai. Udah di pantai. Nah kalau Pak Surya baru dengar, lagi nonton poli, baru mau turun gunung. Artinya informasinya sama. Sama. Cuma menanggapinya yang berbeda. Beda. Karena orang yang di atas gunung dan di pantai itu kan menanggapi hal yang berbeda. Gitu ya Bang ya. Oke. Itu pertanyaan pertama yang mungkin masih misteri karena berbeda. Oke. Yang kedua, ini ada informasi baru dari Opung tadi. Ini kembali ke masa lalu. Hubungan Pak Surya dengan Pak Surya. Dan sah. Saya mau nambahin ini. Tidak bisa kalau orang sedang berada di posisi yang kuat. Selama tidak melanggar hukum, selama tidak intimidasi, selama tidak melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan segala daya upaya untuk mengatakan, karena persoalan kita di masa lalu, saya inginnya bukan kamu yang masuk sebagai capres atau pun cawapres. Itu part of the competition, right? Bukan hanya part of the competition, kemampuan untuk memilih lawan ketika ada presidensial threshold. Kalau tidak ada presidensial threshold, lain cerita. Kembali, kayak tadi, ada satu cerita juga Opung mengenai Jaksa tadi. Yang kemudian ada Pak Surya dan Pak Surya, kemudian disimpulkan hipotesanya. Tidak, itu salah satu contoh. Hati-hati, hati-hati. Ini luas. Itu satu part. Opung bilang, kalau Anda tuduh-tuduh, tumpul ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dulu pernah ada masalah yang harusnya memeriksa Pak Surya Palong. Saya enggak nama-nambahin ini ya. Tetapi akhirnya atas perintah atau instruksi Pak SBY, Sudi Zilalahi menyatakan, jangan periksa Pak Surya Palong. Gitu ya? Atau kebalik? Enggak, ya itu tadi. Bukan semula perintah periksa Surya Palong, kemudian berubah. Berubah, ya. Untuk tidak diperiksa lagi. Waktunya Pak SBY menyelamatkan Pak Surya. Tapi dari semua kerangka ini, saya terus terang, kenapa Julfan dari tadi relax, itu santai. Karena satu-satunya partai yang tidak menjagokan kadernya, itu Nasdem. Jadi enggak ada beban gitu loh. Itu tadi hebatnya. Enggak ada beban. Enggak ada beban gitu loh. Kalau PDI, kalau kata Opung dulu, PDI aja. Nanti. Dua. Iya. Jadi, cuba PDI. Dua. Jadi, tidak ada beban sama Nasdem, melibatkan ketua umumnya, menjadi calon presiden. Sedangkan PDIP. Yang lainnya kan ada Caimin lah, Prabowo lah, Pernah di samping saya, Opung Panda menyatakan, ada dua dari PDIP, yaitu Puan dan Ganjar. Betul loh, ya. Enggak sebut nama waktu itu, tapi ada dua. Yang muncul. Enggak sebut nama waktu itu ya. Puan dan Ganjar. Itu betul loh, misterius. Ada lagi mau diklarifikasi? Satu, satu aja. Ini kan kata-kata mereka ini, yang ternyata bisa mereka versi Bang Herman, dan mereka versi Abang Dazulpan ini, harus kita temukan, sampai malam ini. Apakah, mereka ini berarti, ahai, bisa berpasangan dengan siapapun, misalnya analisis geografis, Coviva nih. Kan dulu analisis geografis loh nih, Banten selesai, Jawa Barat selesai, Sumatera Barat selesai, NTV selesai gitu ya, dan lain-lainnya. Kalau berdasarkan analisis geografis, sebaiknya Anies dengan Coviva, misalnya gitu ya. Tetapi apakah mereka ini, sampai saat ini, bisa mereka versi Bang Herman, dan mereka versi Bang Julfan, karena, ada tuntutan bahwa Anies, harus bersama dengan AHY, misalnya. Begitu ya, sampai detik ini Bang Julfan? Itu kan, belum sampai keputusan koalisi ya. Kalau di, pada tingkat kolaborasi, itu memang menjadi pembahasan. Oke. Tapi kan, belum ini kan, belum menjadi koalisi yang memutuskan sesuatu, si A dengan si B kan gitu. Oke, oke. Semuanya kan, ini memang semuanya masih kata, Bang Pandil itu masih dalam olahan-olahan ini. Masih diolah-olah ini, masih diolah-olah, ya kan? Nah, belum ada satu kesimpulan yang final juga. Bang, ini kalau kata Bang Willy, udah 80% ini akan koalisi dengan Partai Demokrat, dan PKS di Pemilu Mendatang. Artinya, sudah jadi kami dong, Nasdem dan Demokrat dan PKS ini. Dalam politik itu, mana ada bisa kita presentasi itu pasti, bisa aja balik lagi ke 20% nanti. Iya kan? Dan itu terbukti dari, bisa kita pasti-pastikan. Terbukti dari malam ini, mereka, antara, Demokrat. Gak apa-apa loh, sambil senyum beliau ini ya. Iya kan? Dan mereka, versi Bang Zulfan yang sama-sama senyum, ternyata merekanya agak berbeda. Betul ya? Jadi itu peluang 20%. Iya kan, kita katakan bahwa tidak spesifik. Ya kalau opong-opongkannya, mungkin gak? Yang pasti bahwa, sebetulnya ya sustansinya, Pak SPI mengajak seluruh elemen lah. Termasuk, Sipil Society mungkin untuk, mengawal proses demokrasi ini. Kecuali kalau, Bang EPN Digo Jali, bisa berhasil untuk bisa, menghapuskan presidential threshold. Karena kan memang, awalnya kan dari sini. Dari presidential threshold ini, dengan komposisi partai-partai yang terbatas, orang kan bisa saja berskenario. Kalau di tempat ini, bahkan, Brokigurung mengatakan, kalau masih tetap ada itu, itu bukti perbudakan oleh oligarki. Betul ya? Sehingga dia mengesulkan LBP. Liga Boycott Pemilu. Yang kemarin ngonten sama beliau. Iya, dan dia ngonten. Liga Boycott Pemilu belum diumumkan. Belum. LBP yang lain suka nyambung-nyambung. Belum, 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 belum. Tapi, Kang Herman, kalau tadi dibilang, ini kita klarifikasi dulu satu isu juga, 80% dengan Nasdem dan PKS itu demokrat, memang sampai, senangat itu. Itu kan versi Nasdem. Semua politik, partai-partai politik ini kan cair. Tapi kalau dari intensitas pertemuan, tadi versinya Bang Julfan itu kolaborasi, memang lebih intens dengan Nasdem dan PKS. Tadi kan disampaikan juga, katanya masih ada kendala tapi, 20% sisanya kurang lebih. Kendalanya itu apa? Ya, kan berkoalisi ini kan harus menyamakan platform seperti apa. Kemudian, kan goalnya adalah menang gitu ya. Dan harus didasarkan oleh kesamaan, cara pandang, langkah-langkahnya seperti apa. Kan harus menjadi satu jiwa. Saya dengan Bang Julfan ini harus satu jiwa. Belum sekarang. Ya, nanti kalau misalkan jadi. Harus satu jiwa. Torik dan Torikersnya hebat. Menegaskan, belum ada kata mereka sendiri-sendiri. Bahkan kalau mau jadi headline, itu dibantah itu. Willy tadi dibantah oleh Bang Julfan. Dengan dikatakan dalam politik, bisa saja nanti sampai ke yang 20%. Padahal sudah 80% katanya. Tapi enggak, kata-kata menang ini penting. Saya kembali ke apa yang dianalisis oleh Bang Julfan. Kalau ada empat pasang, ya, maka kemungkinan Anies berpasangan dengan seorang berdasarkan geografis itu, makin besar luangnya buat menang. Karena apa? Yang tiga lain dianggap bersama Jokowi, betul ya? Berapuwo kan bersama Jokowi sekarang. Kuan bersama Jokowi. Ganjar bersama Jokowi. Sedangkan Anies, entah bersama SBE, atau bersama analisis geografis. Enggak bersama SBE, enggak? Eh, bersama AHY, atau bersama Hoviva, misalnya kalau analisis geografis, akan menjadi tempat di mana orang yang tidak setuju dengan yang sedang ada saat ini, ke sana. Jadi kalau yang sekarang ini terbagi tiga, yang ini dapat limpahannya. Jadi yang mereka ini siapa sekarang? Yang mereka siapa? Yang mereka ini? Ya siapalah itu mereka ini. Ya itu tadi. Mungkin gak dari empat ini dijadikan dua, Kak? Bukan, mereka siapa? Mereka ini? Yang kita dibilang mereka itu siapa? Mereka yang menghambat pencapresan. Oh, yang menghambat? Yang menjegal. Yang menjegal. Mereka itu siapa-siapa itu? Yang menjegal dari empat menjadi dua. Ya siapalah itu mereka-mereka itu? Mereka? Mereka? Ya siapa? Nah ini persoalannya sampai detik. Kita belum menemukan siapa-siapa yang kaya. Tapi dari empat, Dijegal, dengan menggunakan apa? Bukan tipu-tipuan. Olah-olahan. Oh, itu menurut Zul Pandina. Ini Zul Pandina mengatakan. Kita udah kenetakan juga. Sebelum ke bintang tamu kita kelanjutnya. Gue ada pertanyaan lagi. Oh, boleh, boleh. Ini berarti sama Nasdem ini 80% tadi setuju gak, Pak? Dalam komunikasi, Dalam komunikasi politik ya, sekiranya intensitasnya jauh lebih tinggi ya. Tapi belum ya berarti ya? Ya sedang menyamakan tadi. Bagaimana melujuk kepada kolaborasi yang lebih... Anda ini ngulang-ngulang aja, kan? Kota DPR aja. Nah, jangan-jangan, Bang. Disini, Bos. Siapa tahu berubah jawaban. Jangan-jangan bukan mereka yang jegal-menjegal. Tapi... Di antara kami. Di antara kami ini yang jegal-menjegal, kan? Internal competition. Belum kunci-mukci, kan? Ini narasinnya jauh. Ini narasinnya jauh ini. Mungkin gak? Mereka itu jangan-jangan... Opung mungkin gak Opung? TKS sama. Iya, jangan-jangan mungkin gitu gak Opung. Opung tadi... Menanyakan saya... Tapi jawabannya Anda yang sediakan. Betul gak? Jadi, kata Opung... Seperti tadi loh. Mereka ini siapa? Mereka ini... Bertanya-bertanya itu kenapa? Karena fasih. Karena berpengalaman sendiri. Yang ini juga... Mereka membayangkan... Empat menjadi dua ini... Bukan karena yang... Ini mencegah supaya terjadi dua. Dari dalam sendiri ini memang... Gak cocok untuk bisa menyampaikan satu. Nah, itu. Itu tadi kan? Jadi, Opung. Pertanyaan Opung sudah dijawab oleh pembawa acara kita. Itu kan jawabannya. Pilihannya, mungkinkah Opung terjadi seperti itu? Boleh mereka itu bukan mereka yang terlalu jauh seperti yang tadi... Siapa kau? Mana mereka-nya? Di dalam sini barang ini. Mereka-nya ini. Mungkin gak Opung? Mungkinkah? Faktornya internal. Jadi... Abang, gimana? Gini. Kalau kita bicara siapakah yang mereka itu... Yang bisa... Katakanlah menghambat. Menjegau. Kita harus terus terang. Iya kan? Kita tidak menuduh. Tapi kalau kira-kira mereka itu... Kita kan bicara gini. Siapakah yang kira-kira mungkin... Mungkinkah bisa melakukan itu? Iya kan? Iya. Yang satu pasti penguasa. Penguasa itu siapa? Bisa Pak Jokowi. Bisa Panglima TNI. Bisa Bapilu juga. Bisa juga ketua umum partai politik. Kan gitu. Luas ini mereka ini. Oke. Berarti Bang Zulfan sekarang masih setengah mereka nih ya? Berarti ini kan? Iya. Karena merekanya berbeda. Mereka kan penguasa kan? Berarti merekanya bisa Nasdem juga dong Bang? Kan Nasdem bagian dari penguasa juga. Iya. Jangan-jangan Nasdem... Iya betul. Iya setengah mereka nih. Dianggap Parti Demokrat kan. Biasanya Nasdem itu kalau periode kedua gak ikut mereka. Bukan. Kalau konteksnya Nasdem kan lain lagi. Apa itu? Iya kan? Kalau kita bicara Nasdem ini kan... Sekarang kan... Tidak mungkin yang dimasuk Pak SBY itu Nasdem atau PKS. Karena ini kan udah bekawan udah 80% tadi. Itu udah kami. Barangnya. Udah kami. Bisa abang bisa berubah jadi 20. Ya bisa. Tapi kan sekarang 80% dulu. Tadi katanya gak bisa dipersentase. Tadi katanya gak bisa dipersentase. Tadi kan sudah mencapai 80. Tapi tidak saja dia balik lagi ke 20. Tadi soalnya belum dikonfirmasi ya Pak Kang Herman. Jadi kalau untuk jawaban mereka... 40% di luar dari koalisi ini. 80%. Ya oke 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 oke. Ya oke. Kita buka jendela dulu. Breathe some fresh air ya. Ada pengamat politik dari UGM. Mas Nyarwi Ahmad yang sudah bergabung juga bersama kita. Selamat malam Mas Nyarwi. Selamat malam. Dari tadi ini kita bicara mengenai siapa kami, siapa mereka, siapa anda, siapa kau. Pas banget nih Mas Jarwi, background sama bajunya warna biru nih kan. Turun gunung juga ya. Ikut tema acara hari ini. Dresscon, dresscon acara hari ini. Termasuk sama. Iya, dresscon. Gue juga biru dong. Itu Ari biru banget itu udah. Langit kan biru, eh biru kan langit. Mas Jarwi gimana nih melihat tadi turun gunungnya Pak SBY, ada kekhawatiran akan dijegal oleh mereka. Dan ini jahat dan batil bukan. Gimana anda membaca tadi? Tambah lagi Opung bilang, mungkin kah? Dan satu lagi kata Opung, biasanya orang yang mengatakan gitu. Ataukah dia, eh fasil betul. Apakah dia pelaku atau pernah menjadi korban di masa lalu. Karena fasil betul. Pernah berpengalaman lah. Punya pengalaman. Tapi di ujung itu ada jahat, ada batil, berarti tidak pernah melakukan. Karena itu adalah kejahatan dan kebatilan. Bang Zulpan mau menambahkan begitu. Saya tambahkan sedikit. Kalau kita lihat yang paling gencar dan bersemangat menanggapi pernyataan SBY itu, itu adalah kawan-kawan PDI Perjuangan. Partai-partai lain saya kira nggak ada yang menanggapi itu, biasa-biasa aja. Nah, apakah ada pihak yang merasa mereka? Kan gitu. Maksud Anda, PDI Perjuangan merasa dituduh sebagai mereka gitu, Bang? Atau merasa dituduh sebagai mereka? Masalah kan begini. Bisa saja PDIP juga merasa dituduh. Merasa ya. Merasa kok. Iya kan? Oh, oke. Saya ngerti nih, Pro. Tunggu, tunggu, tunggu. Mereka ini gradasi nih. Ada yang mereka banget. Ada yang agak mereka. Ada yang... Tengah mereka, ada yang mereka banget. Agak-agak salah. Ini kalau ini logika Sri Mulat. Tunggu, tunggu. Mereka Sri Mulat tuh mengatakan ini, Sri Mulat ini. Mereka, mereka gitu kan. Kenapa Anda marah-marah? Memangnya Anda merasa mereka? Nah, ini diperjelas dulu. Iya, iya, iya. Karena kata Bang Zulfan, hanya PDIP yang keras. Gak tegas. Ini serius. Yang dikatakan Zulfan ini tadi, yang PDI yang reaksi. Kenapa reaksi terutama dari Sekjen? Karena ini sudah menyerang Jokowi. Jokowi itu kader PDI. Oke. Gitu loh. Jadi logis dan wajar, memang itu harus dilakukan oleh Hasto. Gitu loh. Tapi gak spesifik kata Bang Zulfan. Dengar dulu. Mau spesifik gak spesifik, dari asumsi bahasa dia, itu orang sudah bisa ambil kesimpulan. Apa yang dikatakan oleh SBY, itu terus terang tertuju kepada Jokowi. Kita merasa itu serangan terhadap Jokowi. Karena itu... Sehingga ilustrasinya adalah persoalan perbandingan pembangunan infrastruktur, kan? Bukan. Bukan. Tidak artinya. Jadi begini ya, kita terpukau dengan istilah turun gunung. Biasanya, yang sudah mandito, turun gunung. Baru cocok turun gunung. Tadi turun gunung yang saya maksudkan, turun gunungnya Coen Lai. Turun karena memang sudah jatuh. Gitu loh. Tapi ada satu hal yang kita lupa Bang Panda. Kan kita kenal, orang bilang Jokowi... eh Jokowi. SBY ini pertama kan orangnya tidak mudah mengeluarkan statement. Orangnya sangat hati-hati. Bahkan orang mengatakan dia ini peraku. Lalu, apalagi dia sudah tidak lagi aktif di dalam partai sebagai ketua umum. Dia hanya sebagai pembina. Tapi kok bisa tiba-tiba dia mengeluarkan pernyataan? Ini saya kira bukan sederhana persoalannya. Karena tidak sederhana, maka sekjen reaksi. Gitu loh. Nanti kita akan ulas juga reaksi sekjen yang agak kencang. Kita kasih dulu Mas Yalu ini. Mas Yalu ini dulu, nanti kita kembali ke... Di tengah ini dulu. Ayo diurai dulu, Mas. Ini urainya dari mana ya? Dari Medan. Dari Medan. Dan setengah mereka ini jadi... Ya, tapi begini, tapi begini. Kalau kita lihat kata-kata, kata kunci yang banyak disebut ya dari pernyataan Pak ISB itu salah satunya kan mereka dikaitkan yang berkuasa toh, kan gitu. Maka tadi Opung Banda kemudian menjelaskan apa... Salah satunya berkuasa ya, partai politik di situ kan PDIP sebagai pemenang Pilek dan Pilpres. Nah, maka kemudian direspon dan itu muncul wajar. Tapi ya itu tadi. Jadi, nujunya adalah ketika dicari siapa mereka, Merekanya kemudian yang merespon itu dianggap menjadi mereka. Nah, ini yang kemudian... Seakan-akan kan langsung terjadi tiktokan kan antara Pak ISB dengan kemudian pimpinan BDP di sini. Wakilnya tentu Mas Ekjen, Mas Hasto ya. Tapi begini ya. Saya kira kalau kita ngomong, ini juga paradok sistem presidensial kita. Sehingga kadangkala kan partai itu, apa, calon tadi. Tadi saya nyimak dari awal, tadi ada Bang EG juga ngomong presidensial Tresol juga. Tadi sebelumnya. Itu juga kemudian kan karena partai-partai ini kan harus mengusungkan, apa, mengusung calon, pasangan calon, dan faktanya kan jarang yang mampu mulai langsung. Ya, BDP dari ini juga sebenarnya mampu, tapi rata-rata kan overall jarang ya. Sehingga terjadi gabungan atau kalau nggak disebut koalisi itu gabungan partai politik. Nah, partai-partai yang bertanggung jawab dalam mengusung yang berkuasa ini. Nah, ini kemudian jadi disebut sebagai penguasa juga. Makanya ini, kayak Bang Zulfan ini juga setengah mereka juga sebenarnya. Kalau kategorinya ini ya. Benar. Entah berapa persen ya. Mereka ini gradasi ya. Iya. Soal prosentase juga ini jadinya hari itu mungkin. Nggak munculi eksklusif ya, Mas. Nggak terkategorisasi gitu. Iya. Kan kalau dianggap sebagai penguasa kan juga bagian dari penguasa sampai hari ini. Tau kan gitu. Tapi yang menarik, saya lebih suka menyoroti aspek yang dianggap sebagai jikal-jikal itu lah ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomong pemilu ya. Idealnya kan semuanya ini atau semua partai dan semua juga mereka yang berpeluang. Saya ikut-ikutan mereka juga ini. Mereka siapapun yang berpeluang maju dalam Pilpres, itu sama-sama peluangnya itu tidak hilang. Kan gitu. Nah, faktanya dengan Parlementary Dresol kan kemudian terseleksi. Presidensial. Eh, presidensial. Sorry. Malah ini Pak Ege ya. Presidensial itu satu. Terus yang kedua, barriernya juga soal koalisi ini. Dan kita tahu ya, walaupun entah diakui atau tidak ya. 2019 yang lalu gitu kan, Partai Demokrat juga ketinggalan kereta koalisi. Ya, kan gitu. Sehingga itu saya kira menjadi pengalaman buruk. Dan itu saya kira juga kayak semacam ada trauma ya. Kalau misalnya orang mengatakan bahwa walaupun misalnya kedepannya belum itu pasti, tapi bisa jadi ya itu akan terjadi lagi. Kalau misalnya ada kunci-mengunci kan gitu. itu good area. Jadi, kalau misalnya ada semacam blok ya, yang kemudian sudah mengunci ya. Tentu Partai Demokrat ya saya kira gak dapat peluang kan. Nah, ini nasibnya menurut saya kalau kita lihat simak perkembangan dinamika hari ini. Itu ada di Nasdem sama, ya sama di Nasdem lah ya. Kalau sama dengan PKI saya kira masih kurang ya. Tetapi kalau di Nasdem ini yang saya kira menentukan pintu apa, peluang untuk maju dalam pintu persendatang. Termasuk peluang tiket bagi AI, entah sebagai misalnya cawapres, apa apapun gitu. Jadi, Bang Zul ini setengah mereka hanya ini menjadi menentukan prosentasenya ini. Teman-teman di Pimpinan Pantai di Bang Zulvan Lindan ini. Jadi, kalau misalnya 80% sampai 100 itu, Bud. Nah, itu mungkin kekhawatiran itu saya kira enggak ya. Tapi kekhawatirannya perlu dibedakan. Tuduhan pemilu kurang adil atau curang ya. Ini yang saya lihat dari statement PASB kalau kita lihat secara proporsional, itu pada fase kandidasi sebenarnya. Bukan pada fase elektrisen. Makanya tuduhannya tidak lari ke, atau tidak diarahkan kepada misalnya penyelenggara, atau tidak diarahkan kepada ini. Tetapi proses menuju kandidasi. Tapi ini juga enggak bisa diarahkan. Karena pintunya kalau udah ditutup-tutup semua juga, peluangnya makin mengecil atau bahkan hilang. Makanya proses koalisi ini misalnya kalau ada siapapun, entah sebutannya mereka ini entah yang berkuasa, atau mereka ini oligarki, atau mereka ini siapapun gitu, yang kemudian mengunci pintu-pintu koalisi itu, saya kira ya apa yang dibayangkan mungkin saja itu terjadi. Tapi kalau misalnya yang dibayangkan faktor itu enggak ada, ya paling enggak dengan presidensial threshold itu juga menjadi barier nyata. Bang Effendi saya simak dengan beberapa teman itu kan seringkali mengajukan KFK, dan selalu saja tertental kan gitu. Dan sementara partai-partai kan sepertinya edukahan saya itu kemarin misalnya revisi undang-undang pemilu itu ada proses seandara-menyandra ya, sehingga perubahan-perubahan yang berkait poin itu tidak di lakukan gitu. Oke, jadi merekanya bisa juga presidensial threshold gitu kan, undang-undangnya gitu kan, yang menjadi mereka atau hambatan oligarki atau kekuatan-kekuatan lain. Anda berusaha menghindar nih. Anda berusaha menghindar. Mereka ini adalah, Nyarwi tadi ya, hampir sama dengan saya, adalah bagian dari penguasa. Ya kan? Mereka. Kebetulan Bang Julfan itu sekian persen dari penguasa. Yang ada gradasinya. Gradasi tadi teori. Ada gradasi. Tapi masih bagian dari penguasa. Oke. Jadi artinya mereka tetap penguasa ini. Tetap penguasa. Ya, tidak cuma yang mungkin digarisbawahi, Nyarwi dan Effendi Ghazali itu, Nyarwi Ahmad dan Effendi Ghazali sama-sama setuju bahwa ini Pak SB menyampaikan ini karena bisa juga berdasarkan kekhawatiran akan ketinggalan kereta lagi. Oke. Akan ditinggal lagi seperti pemilu presiden yang lalu di 2019. Gitu ya? Menurut saya jelas ya. Jadi ini bukan perasaan. Jelas bisa ketinggalan. Bukan perasaan ya. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Ini menyampaikan, menyampaikan kepada kader bahwa ada tanda-tanda. Oke. Bisa. Jadi dua perasaan ini yang kita harus sama-sama mengawal proses demokrasi ini. Gitu. Sebetulnya kalau memang mau disampaikan ke publik yang lebih luas, kata-kata ini menurut saya juga bermanfaat bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang lebih sehat. Dan apa? Karena ya bisa saja ini terjadi kalau hari ini memang tidak ada gerakan-gerakan, seperti gerakan civil society yang mampu untuk bisa mencegah. Oke. Supaya pemilu 2024 betul-betul on the track dan amanah tidak lagi kemudian, tanda petik ya, seolah-olah dikuasai oleh oligarki dan tentu ke depan sama-sama kita bisa memakbarkan negeri. Oke. Berarti dulu pernah dikuasai oleh oligarki, mas? Tanda petik ya. Oh, tanda petik. Mas, masalahnya begini. Mas, masalahnya begini. Oh ya. Ini kan banyak pengamat yang mengatakan bahwa penguasa menjegal Anis, kan gitu. Sehingga Anis tidak bisa maju. Iya. Gak cuma pengamat, Andi Arief juga. Iya. Iya. Sehingga pemilu menjadi tidak menarik. Misalnya Adi Prajino itu mengatakan bahwa tidak menarik karena ini semua yang maju nanti all Jokowi men. Semuanya Jokowi. Jadi siapapun yang menang orangnya Jokowi. Tampak Anis tidak menarik. Itu kan kesimpulannya begitu. Bukan soal menarik atau tidak. Kalau analisis dari Bang Herman tadi ada kata-kata menang di situ. Iya. Maka kata kuncinya adalah kalau tiga all Jokowi men, melawan satu non Jokowi men, ada peluang non Jokowi men yang menang. Karena suara ini terbagi tiga. Iya. Itu suara satu yang tinggal bahkan menurut analisis Bang Zulfan. Nah dia tinggal Jawa Timur tuh. Iya. Daerah pertarungan hebatnya. Dari tadi capek lah kita menganalisa. Di luar SBY ya mereka. Oh. Makanya gak spesifik. Iya. Di luar SBY ya mereka. Gitu. Apalagi mau kita analisa kita bahas. Pung tapi ada satu gini oh Pung. Ini kita kembali lagi ya. Ke reaksi PD Perjuangan. Tadi kan kalau kata Bang Zulfan ya. Siapa ya. Bang Zulfan. Bang Zulfan yang bilang bahwa yang paling bereaksi ini PD Perjuangan. Nah kita lihat. Boleh dimunculkan gak tweetnya Bang Andi Arief dulu. Tweetnya Bang Andi Arief. Maidan. Setelah itu kita coba ulas respon dari Ketua Bapilu Partai Demokrat. Yang oke. Apa yang menyebabkan Hasto dan PDIP selalu mengungkit kekalahan besar di Pilpres 2009. Sederhana. Karena tidak percaya survei. Artinya gagal membaca apa keinginan perubahan dari masyarakat. Baru belakangan ini kan. Apa namanya percayanya. Nah kita coba munculkan komentar dari Sekjen PD Perjuangan. Hasto Kristianto yang agak keras. Sudah di highlight oleh Upung tadi. Boleh dimunculkan Pak Idam izin. Saya bacakan saja ya. Hasto ini dalam artikel Detikkom. Hasto mengatakan adanya upaya mencurangi pemilu 2009 secara masif. Menurutnya Demokrat mengalami kenaikan elektoral hingga 300 persen. Yang dianggap tidak normal. Ini adalah kecurangan masif. Jadi parpol pada saat itu cenderung bertransformasi menjadi partai elektoral. Fungsi parpol direduksi hanya menjadi mesin pemenangan pemilu. Di Indonesia terjadi global reproduction of American politics. Melalui liberalisasi politik dan ekonomi pasca krisis moneter 1997. Partai Demokrat adalah contoh terhadap kehadiran partai elektoral tersebut kata Hasto. Nah sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks. Dengan intensitas persaingan yang sangat tinggi. Sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat. Untuk mengalami kenaikan 300 persen pada pemilu 2009 yang lalu. Menanggapi turun gunung jegal menjegal dan jahat dan batil. Global reproduction of American politics. Siapa yang kita minta untuk menanggap? Maksudnya sebagai alumni Amerika kasih itu dulu sedikit. Oh iya gaya-gaya berpolitik Amerika kan. Yang anda tahu kan bahwa semua pencalonan itu rame-rame kumpul. Wow beneranya banyak gitu kan dan lain-lain. Lalu berbiaya besar. Kemudian berkampanye besar. Itu kan model-model seperti itu kan. Global reproduction of American politics. Iya yang ditibu di mana-mana. Cuma menjadi pertanyaannya adalah apakah itu bisa mengantarkan 300 persen. Ya. Walaupun sebetulnya. Kalau dalam konteks sahut-menyaut ini kan bukan itu yang anda maksudkan. Iya. Yang ingin anda maksudkan. Saya begitu menyinggung logika Sri Mulat. Karena saya kagum tuh pada Sri Mulat. Dia nanya. Anda termasuk mereka enggak? Enggak. Kalau enggak nggak usah ribut. Oke. Anda termasuk mereka enggak? Enggak. Kalau enggak nggak usah marah dong gitu. Ngebang tapi kenapa jawaban atau respon dari PD Perjuangan justru malah mengungkit pemilu 2009. Iya gini gini. Saya paham ya. Karena kalau saya paham. Pak Hasno yang mungkin masih belum paham. Bahwa ada perbedaan sistem pemilu. Pemilu sebelumnya dengan pemilu 2009. 2009. 2009 itu serentak antara Pileg dan Pilpres. 2019 maksudnya. 2019 maksudnya. Oh iya iya iya. Ini anomali karena ada kenaikan 300 persen. Jadi 2009 tidak serentak. Artinya masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh Pak SPY. itu memang memberikan respon positif dari masyarakat. Kerja-kerja politik atau kerja-kerja presiden pada waktu itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dan itu kotel efek. Kotel efek. Sama ketika kemudian tinggal ada dua kandidat. Dari PDIP dengan Gerindra. Ya Gerindra dan PDIP yang memiliki elektabilitas. Kotel efek. Kotel efek. Kotel efek. Keliru. Ini pasti terjadi ke depan gitu ya. Enggak kak. Keliru di 2009 keliru. Iya. Apa yang mencoba. Kalau legislatif dulu. Baru pemilu presiden. Kotel efeknya belum tahu. Karena mereka belum bisa mengusulkan siapa yang. Tapi kan incumbent. Pak SPY kan sebagai incumbent. Oh ya. Pertanyaan saya. Apa yang coba diungkapkan dan dijawab oleh PDI Perjuangan. Merespon ini dengan menyebut. Mengungkit kembali persoal lurusnya. Ya tadi disampaikan oleh Oma. Dan The Global Reproduction. Langsung saja itu lah. Ya 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 ya. Apa ya. Apa yang saya katakan. Seperti tidak tahu tapi sudah tahu. Tuh. Ini baru lagi nih. Jadi terus terang. Apapun yang mendasar hubungan daripada PDI Perjuangan. Terutama Ibu Megawati dengan Pak SPY. Memang hubungannya pahit. Pahit. Gitu loh. Artinya. Aku sendiri yang diutus Ibu Mega. Ke istana menemui SPY. Atas permintaan SPY ingin ketemu dengan Mega. Tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat esensial. Lima pertanyaan. Lima pertanyaan. Dan Mega merasa dibohongi. Gitu loh. Dengan jawaban terhadap lima pertanyaan. Jadi. Jadi ini gak bisa kita. Kita abaikan. Gitu loh. Hubungan yang pahit tadi. Hubungan yang pahit itu gak bisa kita abaikan. Gitu loh. Apa hubungannya dengan pemilu 2009. Anomali. Kenaikan 300%. Kesannya ada ketidakpercayaan terhadap. Bukan. Pemilu yang. Artinya ada hal yang mendasar. Gitu loh. Ini untung saja SPY dengan Surya Palu cepat di rehabilitir. Ya. Kalau cerita Sudi Silalai dia dapat instruksi panggil Jaksa Agung pereksa Surya. Kemudian berubah lagi. Yang Sudi katakan. Berubah-berubah ini SPY. Dulu dia yang minta pereksa. Sekarang tidak minta pereksa. Coba kalau itu terjadi. Hubungannya juga akan pahit juga. Gitu loh. Jadi ini faktor. Kita ini masih. Masih orang Indonesia. Gitu loh. Hal-hal yang benar. Tapi kan. Bang Panda begini nih. Bang. Bang Panda kan kenal Surya Palu. Satu. Tidak ada dendam. Iya betul. Dan itu dianggapnya biasa saja. Sehingga ya senyum-senyum saja. Jadi itu dianggap sudah selesai oleh Surya Palu. Dan terus teranggap dalam hal ini. Surya Palu tidak pernah menceritakan. Bahkan saya tahunya dari Bang Panda ini. Oh iya? Iya. Tidak pernah diceritakan. Di bukuku sudah saya tulis itu. Dan saya tahu dari Surya itu sudah tidak ada masalah apa-apa. Bang Panda tulis juga tentang Surya Palu sama Prabowo dulu. Ada. Ada. Makin itu bacalah buku saya. Ini dikutip oleh Bang Panda malam ini. Kan untuk menunjukkan. Bahwa ada contoh sebaliknya. Dari. Semacam dalam tanda petik. Boleh disebut tuduhan ya. Iya. Karena kan sudah batil kan. Jahat kan. Bahwa. Ada peluang curang. Bahkan kalau mau ambil contoh. Tumpul ke atas. Tajam ke bawah. Gak juga. Pernah juga dilakukan. Jadi apa yang dilakukan SBY terhadap Ibu Mega. Boleh dong saya berkomentar. Batil kan. Jahat kan. Bisa dong. Iya iya iya. Kenapa gak bisa. Iya. Ngapung tapi kenapa diungkap lagi pemilu 29. Kenapa ada. Kenapa dipertanyakan lagi ada anomali. Itu varian-variannya lah. Iya gak ini Pak Sekjen agak clear soal itu. Biar lebih seksi. Ini umum. Ini salah satunya nih. Gitu loh. Dari yang lapangan luas ya. Iya. Sedikit sebelum nyari. Kak. Lima ini aja. Anda. Tidak menyatakan yang sebenarnya. Apalagi dalam pelaksanaan pemilu gitu. Iya. Lima ini. Wow. Lima ini aja. Lima itu apa? Lima pertanyaan. Anda tidak jawab. Apa itu? SBE pernah mengatakan bahwa. Saya diangkat. Saya diangkat dari Combera. Saya diangkat dari Combera. Yang kedua. Yang kedua. Apakah SBE menggunakan kantor Kemenkopolul Hukam menjadi rapat partai? Yang ketiga. Apakah. Lanjutkan. Nah tiga aja. Ntar gak ada yang baca bukunya Ope. Soalnya kami baca di buku. Anda mau maju apa tidak? Maju sekali. Lanjung ke ujian. Semua hidup gak percaya. Itu dikaitkan akhirnya dengan pemilu. Sebenarnya begini Bang Panda. Bentar dulu ini. Ini hak jawab dulu soalnya ini. Iya. Arsim Bang. Iya. Ngeri kita. Nyambung dulu sedikit. Ya. Nyambung Bang Panda ini. Jadi. Sebenarnya. Ketika Gus Dur itu lengsen. Dileksarkan. Kemudian Mega jadi presiden. Kita kan memilih Wapres. Ada. Ya. Kita memilih Wapres. Ibu. Mega itu. Tegaskan. Jangan. Jangan ada Akbar Tanjung. Jangan maju. SBI. Jangan maju sebagai Wapres. Biar Hamzah khas sendiri. Tapi dua orang ini ngotot. Mau maju juga. Dan. Kalah gitu loh. Mulai disitulah. Ibu Mega tidak suka sama SBI. Dan tidak suka sama Akbar Tanjung. Oke. Ini fakta baru lagi. Ya. Kita dengar dulu dari sisi demokrat dulu ini. Keterangan Julfan. Akbar Tanjung. Memang. Membohongi Mega. Gitu loh. Oh iya. Membohongi Mega. Siap janjikan. Bentar dulu. PDI perjuangan memberikan 100 suara kepada Akbar untuk jadi ketua DPR. Dengan janji suara Golkar diberikan kepada Mega pemilihan presiden. Tidak terjadi. Ada di buku ya? Ada. Ada juga. Mantap kali. Buku 2 ini. Gua ada komentar soal ini. Tapi. Nanti aja. Off air aja lah. Tidana bos. Sebelum partai dulu. Ijin mas. Kita minta analisa mas Nyarwi dulu sebelum nanti ditangkapi. Nyarwi. Coba mungkin lebih. Some fresh air kan. Ada. Udara segar nih. Gimana. Kenapa anda melihat gimana. Nawaitunya mas Hasto. Mengungkapkan kembali persoalan di 2009. Sebagai. Jawaban dari. Tadi. Turun gunungnya dan. Jegal menjegalnya Pak SBE tadi. Versi Pak SBE. Ya. Kalau itu. Saya kira begini ya. Karena tadi. Apa. Statemennya mereka yang berkuasa itu. Wajar ya. Saya lihat. Kalau mas Hasto sebagai partai yang. Sekjen Pak PDIP ya. Pemenang pemilu. Ya. Pemenang pemilu. Itu merespon itu bertanggung. Istilahnya. Ya. Merasa bertanggung jawab gitu lah. Ya. Untuk menjamburikan jawaban. Tetapi kemudian juga. Yang menarik kan gini. Idit. Sama hari ya. Adanya perdebatan yang ditarik mundur. Ke pemilu 2009 itu. Itu saya kira menarik sekali itu. Kenapa. Karena kemudian kan. Apa. Melihat kembali. Kondisi partai demokrati masa itu. Sebagai partai penguasa juga. Dan juga PDIP di masa itu. Sebagai partai oposisi ya. Tetapi kalau kita lihat. Harus. Saya lihatnya secara proporsional. Begini ikut. Hari ya. Apa. Ini kan kalau politik itu kan. Sebenarnya ada dua. Kita pilih aja dah. Yang pertama itu. Terkait proses kandidasi tadi. Atau proses menuju pemenangan lah. Nah. Yang kedua itu pas pemilunya. Nah. Ketika proses ini. Ini. Dulu kan Pak SBI itu. Daya tarik magnetik. Magnetiknya luar biasa. Pancis Club ya hasilannya. Nah. Demokrat juga banyak diikuti. Tokoh-tokoh ini kan. Kata masuk Demokrat nih. Banyak banget yang masuk. Dan resursi. Dan punya banyak resursi juga. Saya kira. Dan itu juga menjadi sumber daya ya. Sementara kita tahu di Indonesia. Kalau partai oposisi itu. Seringkali dari sisi resursi kan. Juga pasti. Sangat terbatas gitu ya. Nah. Mungkin itu juga sama-sama. Ada ketika melihat itu. Bahwa. Proses. Katakanlah mengkonsolidasi sumber daya politik. Ini juga. Boleh bisa juga dimilai sebagai. Bagian dalam tanda petik. Bukan kecurangan. Tapi ya itu tadi proses menjegal. Dan itu kan. Sesuatu yang apa. Pertarungan itu kan hal yang wajar dalam politik. Nah. Tetapi yang kemudian di kita ini Bud. Ari. Itu kan seringkali politik kita ini kan. Politik personal ya. Tadi saya menyimak ceritanya Opong. Menyimak Bang Zulfan juga gitu. Nah. Bukan politik diletakkan kelembagaan atau partai gitu ya. Sehingga kalau ngomong apa. Demokrat ya balik lagi ke PSB. Atau kemudian HAY. Yang lain juga begitu. Padahal sebenarnya kalau kita. Apa. Lebih kepada politik partainya. Itu mungkin kita lebih enak tuh. Misalnya contoh begini. Kalau sebuah partai A gitu. Mencalonkan seseorang menjadi capres gitu. Dan capresnya berhasil. Capresnya berhasil. Capresnya berhasil. Kemudian. Dalam berkuasa itu ternyata juga. Kemudian merugikan partai lain. Partai lain bisa menuntut. Atau bisa mengkomplain. Kenapa partai orang yang kamu calonkan. Dari kadermu seperti ini gitu. Jadi enak. Ke partai. Bukan ke orang per orang kan gitu. Nah. Kebijakan-kebijakan yang seperti ini kan lebih enak. Karena kalau menyangkut relasi-relasi personal. Saya kira itu cukup complicated Bu. Ya. Ya. Banyak. Dan kita juga ada transisi Bu. Satu lagi. Sorry Bu. Ingat. Dulu itu kan politik kita. Ketika misalnya tadi Bang Zul ya. Cerita soal pencalonan tadi. Ada Bang Akbar. Ada ini. Itu kan apa. Proses politik di parlemen ya. Di DPR. Sementara kita bergeser dari elektoran. Tadi yang disampaikan 2009 itu kan. Sebenarnya konteksnya amerikanisasi politik gitu. Jadi politik itu sudah berubah pengaruh-pengaruh politik. Mas. Model-model gaya keempat Amerika. Mas. Dan itu adaptasinya yang berhasil menurut saya termasuk Demokrat. Tetapi kemudian partai lain kan gak punya sumber daya untuk melakukan itu. Ya. Mas ini. Mas izin. Ampun. Mohon izin. Ampun. Jikalau. Nah ini. Apakah ini ada hubungannya dengan komentar atau statementnya. Opung di awal dialog tadi. Bahwa. Turun Gunung Jegal Menjegal ini. Karena ada. Sudah terbiasa. Sudah berpengalaman. Baik itu sebagai pelaku. Ataupun. Korban. Korban. Ada gak kemudian hubungannya dengan. Kemul dibunculkan lagi 2009 ini menjadi barang ini. Susah dia jawab. Ya. Di kita ini kan. Di sini boleh juga gak menjawab. Ya. Di kita ini kan. Strategi aktor politik atau elit politik itu kan kadangkala. Ya. Walaupun kata ini seringkali tidak diakui atau tidak. Di ekspresifkan ya. Ya. Tapi politik masih velian itu sebenarnya dalam kader tentu bisa kita rasakan tuh. Percaya. Oke. Pencalonan kuah inilah di parlemen. Pencalonan ini. Poses apa. Kandidasi. Ya. Itu saya kira juga terjadi. Bahkan pencalakan aja juga terjadi loh. Untuk masuk calon-calon apa itu juga terjadi. Apalagi sampai ke permainan di level elektrona. Tapi itu wajar sejauh bahwa. Ya. Itu tidak menabrak. Ya. Katakanlah regulasi yang disepakati. Ini kan pertarungan bebas loh. Ketika. Dalam pasar politik yang makin boleh dibelang liberal tadi. Ya. Itu kan pada akhirnya itu tadi. Ya. Misalnya. Termasuk tadi. Kenapa ini kan kayak model game ya. Dalam apa. Misalnya. Sekarang misalnya pada kesulitan tuh. 20% untuk diturunkan. Nah pertanyaannya kenapa waktu awal-awal itu. Dari berapa persen dinaikkan 15 sampai ke 20. Itu gak diantisipasi. Nah sekarang udah ini gak bisa tarik hidup. Misalnya begitu. Ini kan bagian dari game yang sedang berjalan. Sama persis ketika pasar politik makin bebas. Ya. Pada akhirnya pertarungannya ya sesuai itu. Siapas. Itu. Siap. Siap. Ya bang. Ini sambil menanggapi. Ya. Polemik 2009. Ya. Nah ini juga gini. Persoalannya. Kalau jegal menjegal ibarat bermain sepak bola gitu kan. Jegal menjegal ini kan. Agak kenceng dikit paling kartu kuning gitu. Kalaupun jegal menjegal gitu. Di bola itu bukan menjegal menjegal. Tekel menjegal. Nah itu kan jegal menjegal juga bang. Gitu kan. Kalau kekencangan kan kartu kuning. Masih boleh main. Bahasa acunya tekel. Iya kan. Nah. Terus. Ada lagi kejadian-kejadian kayak. Maradona tangan Tuhan ini loh bro. Ya ya ya. Ini kan gak boleh secara aturat nih. Tapi ini jadi keajaiban dalam sepak bola gitu. Antara lain karena dia mencetak gol yang paling indah sesudah itu. Iya. Kalau tidak. Oh itu jadi apa ya. Noda sepanjang sejarah sepak bola. Yang dia giring dari tengah ya. Habis itu dia giring melewati 6 pemain. Nah jadi. Peter Shilton di kecoh ya. Dalam kondisi sekarang. Tangan Tuhan itu. Itulah yang mereka tadi itu. Jadi gini ya. Coba-coba. Coba. 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 Pak SBY kala itu Itu jauh di bawah orang suka terhadap Pak SBY sebagai presiden pada waktu itu Mestinya juga mungkin kita harusnya Mendapatkan 35% Kalau mengingat ke Separos ada di jubah itu ya Artinya kota lefeknya sekarang Dengan pemilihan langsung Yang pada akhirnya juga orang mengenal Lebih dekat terhadap presiden Ini juga sangat tinggi kota lefeknya Saya mencontohkan 2019 lah 2019 kan Calon itu PDIP dan Gerindra Kami tidak punya Ditinggal semua Yang naik ya PDIP dan Gerindra Artinya Artinya ini harus dipahami Dalam sistem pemilu yang berubah Masyarakat kemudian bisa menari dengan sendiri Disitulah mereka akhirnya Memberikan interes kepada kita Kepada kami Jadi jangan kemudian ditarik-tarik Karena suara yang begitu tinggi Dan lain sebagainya Justru daya tarik presiden yang begitu tinggi Membawa kami Semaksudnya juga lebih tinggi lagi Barangkali Kalau hitung-hitung Anda melihat motifnya apa? Kemudian Sekjen PDI Perjuangan Mengungkit kembali nih Persoalan Ya ini kan Lama ini Ya Itu kan persoalan Persoalan argumentasi ya Persoalan narasi yang dibangun Saya tidak mungkin sama juga Dengan Bang Banda mungkin Tapi pada suatu saat Nanti bisa sama saja Bisa sama Yaitu perspektif politik Artinya pasti akan berbeda Persepsi saya dengan persepsi Bang Gojali Bisa saja berbeda Tapi pada suatu titik yang sama Bisa saja nanti sama Nah oleh karena itu menurut saya Statementnya Pak SBI Terkait dengan turun gunung Itu adalah menyemang hati kader kami Menyemang hati kami Untuk bisa Berbuat Lebih antisipatif Bekerja lebih keras Memagari Kemudian Bahwa ada informasi Yang disampaikan kepada kami Itu juga adalah Untuk membuat rambu-rambu Bahkan karena ini sudah menjadi Opini publik Ya mari mengajak Seru pihak Tapi tidak dengan Tapi tidak dengan insinuasi Untuk bisa Tidak Tidak dengan insinuasi Bahwa ada jahat Bahwa ada dua Calon diapakan Dan sebagainya Kalau hanya itu saja Ya betul lah mandito Tapi kalau Dengan insinuasi Logikanya Yang ini harus kita cegak Kita tidak akan Kita akan apa ini Gitu loh Tapi ini kan dilempar Tapi Jahat kan Iya kan Matilkan Mungkinkah Jadi Itu Itu Satu tarikan apa Itu tidak Tidak omongan Yang mandito Saya harus mengulang Mungkinkah Dengan bahasa itulah Pak SBI Mengatakan bahwa Kami dulu Tidak pernah melakukan itu Jadi kalau itu melakukan itu Ya itu jahat Jadi akan loh bang Belum terjadi Boleh gini gak Torik dan torikers Dan detikers Bapak menyatakan tadi Titik dan saat Itu kata kunci Yaitu Ketika ditanggapi Apa yang dinyatakan oleh Pak SBI Kurang lebih seperti ini I know what you did last summer Jadi orang yang sekarang ini Menganalisis Yang lalu Mengatakan Anda dulu melakukan ini Loh Pada saat ini Eh jangan ngomong curah-curah Ini 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 Bagaimana nih Masa lalu Tapi sebaliknya Pada suatu saat nanti Barangkali ada lagi Presiden lain Yang pada usia tertentu Berpidato di podium Seperti itu Sambil mengingatkan Hal yang sama Ya kan Karena masanya Berbeda Nah pada waktu itu Orang yang sedang di kekuasaan Mungkin dari partai yang berbeda Akan mengatakan Kami juga tahu What you did last summer Gitu loh Apa yang Anda lakukan Di 2019 Atau di 2024 Gitu Jadi akan ada titik-titik Orang mengatakan ini Dan Nyarwi Ini mungkin dinamika yang baik ya Dari sebuah Komunikasi politik Dalam konteks Tadi Setidaknya teori antisipasi Walaupun ada yang mengatakan Insunia Insinuasi Insinuasi Tapi Ini mengingatkan Jangan begitu loh gitu Walaupun Akan muncul Masa dimana presiden itu Menjadi tua Akan tampil di panggung Seperti itu Dan mengatakan Saya harus turun di gunung Nah Prof Ini masalah menjadi tua ini Saya agak problem Kayaknya Pak SBI dari dulu Memang kayak gitu Gak Berubah dong Menjadi senior Menjadi Berumur Gak maksudnya Ada hal-hal yang beliau rasakan Informasi yang didapatkan Langsung dibicarakan Ke Kandernya Lalu dibocorkan Di forum Atau sebagai Konseversi per Sebagai pihak Merasa bahwa Pak SBI Tadi Bang Jolpan mengatakan Kita gak bisa Berlaku SBI termasuk orang Yang hati-hati Bicara kepada Bicara kepada Halayak ramai Kita kehilangan Satu kata nih Dari Pak SBI Saya prihatin Kalau yang sekarang Batil kan Jahat kah Karena aktif sudah Yang penting menurut saya Tidak perlu ada reaksi Santai aja Kata Bang Jolpan Saya setuju Bahwa Justru statement ini Ayo mari kita Jadikan Sama-sama menjadi Peringatan Untuk sama kita mengawal Boleh reaktif Boleh Membalik Boleh Mendebat Ya kan Untuk menunjukkan Niat bahwa Kalau dibaca positifnya Untuk menunjukkan Niat bahwa Kami gak melakukan itu Anda dulu yang melakukan itu Last summer Tapi sebaliknya Bisa juga kalau pakai teori Tipu-tipu Atau olah-olahan Bisa juga gini Pak SBI Iya, iya, iya Kasih dulu penutup Sama seperti kita Nakut-nakutin Anak-anak Itu gelap Itu ada gunduru Tapi disebelah Di sebelah Anak-anak itu Ada orang juga Bukan bapak yang gunduru Wow, katanya kan Hebatnya Ini hebatnya Ini closing udah terlalu mantap Kita akhiri aja nih Diskusi Artinya Pak SBI Itu ketika menghadapi Kerumitan yang dilakukan oleh Muldoko Pak SBI juga mengatakan Saya akan turun gunung Jadi sudah dua kali diturun gunung Dan berhasil loh Berarti memang Pak SBI Dalam saat-saat tertentu Ini untuk memimpin langsung Karena memang sekali lagi Pak SBI itu adalah Penggagas pendiri Memiliki tanggung jawab penuh Terhadap Tetap berlangsungnya Partai ini ada Dan berkesinambungan ke depan Dan situasi saat ini Yang disampaikan dalam Rapimnas itu Saya kira juga Situasinya sama Untuk sama-sama mari kita kawal Berarti sikap Pak SBI pun Sama dengan ketua Berarti dalam hal ini Oh berbeda dong Ketua umum tetap Sebagai panglimah Tapi ketua umum merasakan Hal yang sama ya Ada penjegalan Mendapat informasi Bukan merasakan Ini bolak-balik Ini Masalah EQ Saya pilihlah Anda sekali Torikers Dia mendapat informasi Karena itu Dia merasa Gitu dong Nah karena itu Dia menjadi benar Bahwa ini Boleh diantisipasi Kalau begitu Ada dua pertanyaan terakhir Kalau Sekarang tutup ya Boleh di Sekarang tutup Yang pertama adalah Seberapa akurat Informasi tadi Ya kan Antara lain Bang Zulfan Jumat ini terjadi Sesuatu gak gitu Ya Kan itu kan Antara lain ya Bang Zulfan Ya Jadi kalau Ternyata Jumat ini Belum terjadi apa-apa Agak kurang akurat Informasi ini Pada minggu ini Siapa tau ada minggu-minggu Karena antara lain Ya Antara lain ya Ada minggu-minggu lain Yang kedua yang perlu digarisbawahi Ternyata waktu Pak S.B Turun gunung pertama kali Dia berhasil loh Bang Zulfan Ya Nah mungkin 99% Ada 1% lagi Ya Ada 1% lagi ya Iya dong Jadi yang kedua ini Bisa berhasil atau tidak nih Turun gunungnya Itu pertanyaan yang harus dijawab Oleh aduk perspektif selanjutnya Ya Yang jelas Pertanyaan opung juga harus dijawab Mungkinkah? Nah itu juga Tadi ada perlu koreksi All Jokowi men Yang dibilang itu Anies juga All Jokowi men Dia jurukamnya Jokowi Dan menterinya Jokowi Jadi bukan dia bersih Ikatan Kaitan dengan Jokowi Dan kemudian gubernur yang didorong oleh Pak Prabowo Yang merupakan menterinya Pak Jokowi sekarang Itu agak terlalu jauh Ya ini yang langsung Dalam konteks Yang lebih lama lagi bisa Ya itu Anies itu menggantikan Pak Jokowi juga gubernur Iya Jadi melanjutkan legasi dari Pak Jokowi Malah sebetulnya yang paling kuat terminologi yang suka diragukan itu Alumni 212 Iya kan? Sama-sama Presiden ada di situ Pengliwatan ada di situ Pak Wiranto ada Iya Sama-sama alumni 212 dong berarti ya Iya Abang ada Terakhir-terakhir Ya intinya tentu Tentu Kami menghargai berbagai narasi dan opini yang dikembangkan oleh Publik yang lainnya Tetapi kami juga Berhak untuk meluruskan Bahwa sesungguhnya ada Hajat yang lebih besar yang harus kita kawal bersama Dan tentu Ini adalah Peringatan untuk sama-sama kita mengawalnya ke depan Agar demokrasi berlangsung dengan baik Oke Terima kasih Mas Nyarwi tadi mau ngomongin Ya Nyarwi dong Nyarwi mau nih Itu semua partai yang Mungkin merasa terbatas Resursusnya atau tidak dominan ya Dominan itu dalam arti Apa namanya Daya jangkar elektoral Parlementarenya juga rendah Atau ya Daya jual capresnya masih Tidak maksimal juga Itu saya kira juga bisa aja Merasa seperti itu juga Artinya sama-sama punya peluang untuk Dalam tangan peti Ya terjegal atau terini juga gitu ya Itu artinya Mungkin saja terjadi semuanya Tapi sebenarnya kan yang paling Menurut saya Yang paling penting Khususnya terkait hampir semua partai Itu adalah kemampuan untuk satu Apa Kolaborasi Artinya kolaborasi disini Tentu saja karena syarat tadi Presiden yang tersebut Maka dia Butuh Butuh Blok untuk mengusung partai Apa pasangan capres-capres Terus yang kedua juga Dalam komunikasi politik Dan juga dalam marketing politik Itu kan ada kompetitor Ya Nah repotnya pemilu kita Untuk Pilek Khususnya Pilek Saya kira juga proses kandidasi ini Di Pilpres ya Itu semua bisa menjadi Tapi juga di saat tertentu Potensial untuk menjadi kompetitor Ketika misalnya Sama-sama Katakanlah menyelamatkan Blok untuk bisa Maju di dalam Pilpres gitu Jadi Walaupun sudah kebaca Misalnya Siapa yang hari ini Sekian 10% paling dekat Seperti itu gitu Tapi tetap saja Kalau itu belum Anu ya Kalau juga Belum diikat dengan pasti Itu juga nasibnya Masih belum pasti juga Kan gitu Kami bisa mereka Mereka bisa kita Kita bisa anda Dia akan menyinggung saya Dan Bang Panda Sebetulnya Panda Pedi Ya itu apa Bahwa mereka itu Tidak homogen Kalau berbicara keluar Mereka itu bisa Dari empat Dipaksa jadi dua Tapi kalau bisa bicara Di dalam Mereka itu bisa Gak usah sebut nama Misalnya di satu partai Antara Puan dan Ganjar Misalnya gitu ya Bang Anda ya Jadi ada Di dalam Sebagai mereka Dan Keluar Begitu Masing-masing ada Interaksinya sendiri Sendirinya gitu ya Oke Nasdaq kan juga Begitu Mereka ini masih Ada Ganjar Ada Anis juga Kan gitu Mantap Mantap Oke Terima kasih Terima kasih opong Ada teman tipis-tipis Saya dalam komunikasi politik Bagaimanapun juga Apa yang terjadi Antara SBY Dengan Ibu Mega Itu tidak bisa diabaikan Dan itu punya pengaruh Gitu loh Pengalaman pahit Di masa lalu itu Tidak bisa Asal diabaikan begitu Termasuk tuduh-nuduh ini ya Iya Jadi Kemudian dia datang Dengan omongan Bahwa Jahat kan Batil kan Gitu loh Jadi itu Jadi Bukan enggak Maksud aku Dalam komunikasi politik Itu juga harus ini Harus diperhitungkan Gitu loh Jadi komunikasi politiknya Sekjen Yang memponis Bahwa PDI perjuangan Tidak akan berkoalisi Dengan dua partai Demokrat dan PKS Itu adalah Ini apa Sebuah final gitu ya Mutusan final gitu 100% Wih 100% Dalam hal itu Tidak ada lagi pertanyaan Mungkinkah Enggak ada Karena udah 100% Tidak akan Tadi yang 80% Masih mungkin jadi 20% Iya Betul Betul Begitu Bang Zulfan ceritanya Jadi malam ini Ada bagian yang tidak ada Mungkinkah Yaitu PDI perjuangan Dengan demokrat Dengan demokrat dan PKS Tidak ada lagi Mungkinkah enggak Iya Oke Pasti tidak mungkin Tidak mungkin Oke terima kasih Bang Zulfan Mas Nyarwi Gue seneng Namanya Namanya kata kerja Iya kan Ikat Ngarwi Nyoto Nyalem Insinuasi Insinuasi Berarti kalau nyalun Lakukan penjelaban Nyoto berarti makan soto Ngarwi berarti Melakukan Sarwi Sarwi Terima kasih Bang Zulfan Mas Nyarwi Terima kasih Bang IG Opuk Ngerse Apu 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 Agak lemes Cuma Rik Lo tutup lah Ini gue Agak lemes Gak ada kesimpulan Lak gue Ya seperti biasa Tidak ada kesimpulan Sampai jumpa di Adu Perspektif berikutnya Sampai jumpa di video